Intro Salam sejahtera bagi kita semua, shalom Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan gerakan membaca Alkitab di hari yang ke-75 Sebelumnya, mari kita berdoa Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus Di saat ini kami rindu untuk ambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab di hari ini, di hari yang ke-75 Oleh karena itu kami mohon, tuntunlah kami dengan kuasa Rukudusmu Anugerahkanlah hikmat, supaya bagian firman yang akan kami baca Boleh kami pahami dengan baik, ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 sampai pasal yang ketiga berkata begini Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu Majulah bersama-sama dengan aku kebagian yang telah diundikan kepadaku Dan baiklah kita berperang melawan orang kanaan Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau kebagian yang telah diundikan kepadamu Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia Maka majulah suku Yehuda Lalu Tuhan menyerahkan orang kanaan dan orang feris ke dalam tangan mereka Dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Besek Sepuluh ribu orang banyaknya Di Besek, mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia Dan mereka memukul kala orang kanaan dan orang feris Tetapi Adoni Besek melarikan diri Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari Dari tangannya dan dari kakinya Kata Adoni Besek Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya Memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku Sesuai dengan yang kulakukan itu Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana Sesudah itu, Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem Merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang kanaan Yang diam di pegunungan, di tanah negeb, dan di daerah bukit Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang kanaan Yang diam di Hebron Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba Dan memukul kalah sesai, Ahiman, dan Talmai Dan di sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer Berkatalah Kaleb Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya Dan Othniel, anaknya adik Kaleb merebut kota itu Lalu Kaleb memberikan aksa anaknya Kepadanya menjadi istrinya Ketika perempuan itu tiba Dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya Maka turunlah perempuan itu dari keledainya Lalu berkatalah Kaleb kepadanya Ada apa? Jawabnya kepadanya Berikanlah kepadaku suatu hadiah Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang Berikanlah juga kepadaku mata air Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang dihulu Dan mata air yang dihilir Keturunan Hobab Ipar Musah Orang Keni itu Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda Dari kota Pohon Korma Kepadanggurun Yehuda di Tanah Negep Dekat Arad Lalu mereka menetap diantara penduduk di sana Yehuda Maju bersama-sama dengan Simeon Saudaranya itu Lalu mereka memukul kala orang kanaan Penduduk Sehwat Mereka menumpas kota itu Sebab itu kota itu Dinamai Hormah Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya Askelon dengan daerahnya Dan Ekron dengan daerahnya Dan Tuhan menyertai suku Yehuda Sehingga mereka menduduki pegunungan itu Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang dilembah Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi Kepada Kaleb telah diberikan Hebron Seperti yang dikatakan Musa dahulu Dan dari sana telah dihalaukannya anak enak Yang tiga itu Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem Tidak dihalau oleh Bani Benyamin Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin Di Yerusalem sampai sekarang Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel Dan Tuhan menyertai mereka Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu Nama kota itu dahulu adalah Luz Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu Maka berkatalah mereka kepadanya Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat Lalu ditunjukkannya lah kepada mereka Bagaimana mereka dapat memasuki kota itu Dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya Dibiarkan mereka pergi Orang itu pergi ke negeri Orang Het dan menirikan di sana Sebuah kota yang dinamainya Luz Demikianlah nama kota itu sampai sekarang Suku Manasya tidak menghalau penduduk Betsean Dan penduduk segala anak kotanya Penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya Penduduk Dor dengan segala anak kotanya Penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu Setelah orang Israel menjadi kuat Mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodih Dan tidak menghalau mereka sama sekali Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam digeser Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka digeser Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka Dan penduduk Betsemes dan penduduk Betanat Sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan Penduduk asli di negeri itu Tetapi penduduk Betsemes dan Betanat itu menjadi orang Rodih bagi mereka Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan Dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres Di Ayalon dan di Saalbim Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf Sebab mereka menjadi orang Rodih Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim Dari Selah terus ke atas Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir Dan kubawa ke negeri yang kujanjikan Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu Dan aku telah berfirman Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini Mesbah mereka haruslah kamu robokan Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu Tetapi mereka akan menjadi musuhmu Dan segala ala mereka akan menjadi jerat bagimu Setelah Malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel Menangislah bangsa itu dengan keras Maka tempat itu dinamai Bokim Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi Maka pergilah orang Israel itu Masing-masing ke milik pusakannya untuk memiliki negeri itu Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang saman Yosua Dan sepanjang saman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar Yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu Mati pada umur 110 tahun Ia dikuburkan di daerah milik pusakannya di Timnat Heres Di pegunungan Efraim Di sebelah utara gunung Gaas Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para baal Mereka meninggalkan Tuhan Ala nenek moyang mereka Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Lalu mengikuti ala lain Dari antara ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka Dan sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan Dan beribadah kepada baal dan para asitoret Maka bangkitlah murga Tuhan terhadap orang Israel Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok Dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka Setiap kali mereka maju Tangan Tuhan melawan mereka Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan Dengan sumpah Sehingga mereka sangat terdesak Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim Yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan Karena mereka bersinah dengan mengikuti ala lain Dan sujud menyembah kepadanya Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempu oleh nenek moyangnya Yang mendengarkan perintah Tuhan Mereka melakukan yang tidak patut Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka Maka Tuhan menyertai hakim itu Dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka Selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan Mendengar rintihan mereka Karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati Kembalilah mereka berlagu jahat Lebih jahat dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti ala lain Beribadah kepadanya Dan sujud menyembah kepadanya Dalam hal apapun Mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel Berfirmanlah ia Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka Dan tidak mendengarkan firmanku Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka Satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal Dengan tidak segera menghalau mereka Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu Dengan perantaraan mereka Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang kanaan Maksudnya hanyalah Supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah Dilatih berperang oleh Tuhan Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin Dan semua orang kanaan Orang Sidon Dan orang Hewi Yang mendiami pegunungan Libanon Dari gunung Baal Hermon Sampai ke jalan yang menuju ke Hamad Mereka itu ada disana Supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui Apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan Kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah Orang kanaan Orang head Orang amori Orang feris Orang hewi Dan orang yebus Mereka mengambil anak-anak perempuan Orang-orang itu menjadi istri mereka Dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki Orang-orang itu Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan alam mereka Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyara Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan, Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan, Rishyataim, 8 tahun lamanya Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel Yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb Rauh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel Ia maju berperang Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan, Rishyataim, Raja Aram ke dalam tangannya Sehingga ia mengalahkan Kusyan, Rishyataim Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya Kemudian matilah Otniel, anak Kenas Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Lalu Eglon, Raja Muab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah Kota pohon kormah diduduki mereka 18 tahun lamanya Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Muab Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat Yakni Ehud, anak Gerah, orang Benyamin Seorang yang kidal Dengan perantaraannya orang Israel biasa Menyirimkan upeti kepada Eglon, Raja Muab Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua Yang panjangnya hampir sehasta Disandangnya lah itu Di bawah pakaiannya Pada pangkal paha kanannya Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Muab Adapun Eglon, itu seorang yang sangat gendut Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu Disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat Yang di dekat Gilgal Dan kembali menghadap Raja Berkatalah ia Ada pesan rahasia yang kubawa untuk Tuhan ku ya Raja Kata Eglon Diamlah dahulu Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar Lalu Ehud Masuk mendapatkan dia Sedang ia duduk sendirian di kamar atas Di rumah peranginannya Berkatalah Ehud Ada firman Allah yang kubawa untuk Tuhan ku Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya Dan ditikamnya ke perut Raja Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk Lemak menutupi mata pedang itu Sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut Raja Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang Demikianlah Ehud sampai ke Serambi Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar Baru saja ia keluar Datanglah hamba-hamba Raja melihat Tetapi pintu kamar atas itu terkunci Lalu berkatalah mereka Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung Tetapi Raja tidak membuka pintu kamar atas itu Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu Maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai Sedang mereka berlambat-lambat Ehud meloloskan diri Ia lewat dari batu-batu berpahat Dan meloloskan diri ke arah Seira Setelah ia sampai ke sana Ditiupnyalah sangka kalah di pegunungan Efraim Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu Dan ia sendiri di depan Berkatalah ia kepada mereka Ikutlah aku Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu Orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu Maka turunlah mereka mengikuti dia Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab Dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab Semuanya orang yang tegap dan tangkas Seorang pun tidak ada yang lolos Demikianlah pada hari itu Moab ditundukan oleh Israel Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anad Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Tuhan Karena saat ini Engkau boleh memberikan kesempatan yang begitu indah dan bermakna bagi kami semua Sudah membaca bagian firmanmu Kiranya bagian firman yang sudah kami baca ini Boleh kami pahami dengan baik Semakin memotivasi kami untuk hidup berkenan di hadapan engkau ya Tuhan Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan gerakan membaca Alkitab lewat channel Youtube ini Diberkatilah dalam kehidupan keluarga masing-masing Terima kasih Tuhan Atas segala kebaikanmu dalam kehidupan kami semua Ini doa yang boleh kami sampaikan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara demikianlah gerakan membaca Alkitab di hari ini Semoga Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua Dalam kehidupan keluarga kita masing-masing Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton